Persekutuan Pedang Sakti Jilid 10. Pada waktu itu ada beberapa orang jago, lihai dari golongan putih yang berhasil mencapai bukit Kaol Lusan, tapi konon mereka tak berhasil menemukan Kaol Lutokun, entah lewat berapa saat kemudian, beberapa orang itu ditemukan tewas akibat keracunan. Tentu saja mereka tewas karena racun keji yang rupanya secara diam-diam disebarkan ke tubuh mereka oleh Kaol Lutokun, akibatnya semenjak saat itu tiada orang lagi yang berani pergi ke Kaol Lusan untuk mencari gara-gara. Kalau begitu Kiyu Tekau Chu bisa jadi merupakan anak murid Kaol Lutokun di masa lampau, perubahan watak yang ditunjukkan Ting Toako pun bisa jadi ada hubungannya dengan orang itu. Tem Si Hoa mengangguk Ye A A, aku curiga ke semuanya ini merupakan hasil permainan busuknya. Witi Ong Hang termenung sejenak lalu ujarnya lagi. Entah lubun si tersebut dapat dipakai untuk memunahkan racun di dalam tubuh Ting Toako atau tidak. Jika dugaanku tak keliru, mungkin lubun si tersebut sudah terjatuh ke tangan Kiyu Tekau Chu sekarang. Mendadak Witi Ong Hang teringat kembali dengan perintah Kiyu Tekau Chu kepada Lan Pit Kun untuk turun tangan terhadap So Siow Hwi dan mencoba untuk mendapatkan Pil Pitokim Wan diam-diam pikirnya kemudian. Jangan-jangan Pil Pitokim Wan merupakan satu-satunya obat penawar yang dapat memunahkan racun jahat ramuannya. Aku masih berhutang budi pada So Siow Hwi, aku tak bisa berpeluk tangan belaka membiarkan ia terjatuh ke tangan orang jahat. Aku harus berusaha keras untuk menemukan So Siow Hwi agar dia tahu keadaan yang sebenarnya, di samping itu aku pun bisa minta sebutir Pil Pitokim Wan kepadanya untuk Menawarkan racun yang mengeram di tubuh Ting To Aku bukankah tindakan ini berarti sekali tepuk mendapat dua lalat. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa berkilat sepasang matanya, buru-buru katanya kemudian. Saudara Tem, satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh sekarang adalah menemukan Noneso dari Lem He Bun, Bisa jadi adalah satu-satunya orang yang dapat menawarkan racun dalam tubuh Ting To Aku. Tapi dimanakah Noneso saat ini? Entahlah tapi bisa jadi dia masih berada di seputar wilayah Kang Lam. Asal Noneso masih tetap di wilayah Kang Lam kita pasti akan berhasil untuk menemukannya. Witi Yong Hang masih ingat, sewaktu berpisah dengan So Siow Hwi waktu itu, Perpisahan di seputar kota Uyang, padahal wilayah Kang Se dengan KWI Tang sangat berdekatan bila ia belum pulang ke selatan. Maka bila ingin menemukannya, mereka harus bergerak menuju ke wilayah Kang Se, siapa tahu bisa bertemu dengannya di tengah jalan. Maka setelah dia menyampaikan jalan pemikirannya itu kepada Tem Si Boa berangkatlah. Kedua orang itu menelusuri bukit Hawaii Giyok San memasuki Provinsi Cisai dan menuju ke Kang Se dari situ mereka bergerak terus menuju ke selatan. Pada sore hari ketiga. Sementara kedua orang itu masih menempuh perjalanan, tiba-tiba Witi Yong Hang berseru tertahan. Ah ah ah, ada yang tak beres. Tem Si Boa segera menghentikan langkahnya setelah mendengar perkataan tersebut. Tanyanya, Witi Hiap, apakah kau telah menemukan sesuatu? Saudara Tem, mari kita mencari suatu tempat untuk beristirahat sebentar. Tem Si Hoa tahu kalau Witi Yong Hang memiliki kepandaian silat yang jauh di atas kemampuannya, bila secara tiba-tiba ia mengusulkan untuk beristirahat, berarti ada sesuatu alasan tertentu, karenanya dia pun mengangkat kepala untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat ini. Tak jauh di depan sana merupakan sebuah hutan yang bersambungan dengan kaki bukit, ia pun berpaling seraya berseru. Mari kita beristirahat di dalam hutan sebelah depan sana. Belum selesai dia berkata, pada saat sedang berpaling itulah mendadak dilibatnya bibir Witi Yong Hang telah menghitam, tubuhnya gontai dan kehilangan keseimbangan tubuhnya, kejadian ini membuatnya amat terkejut, serunya tak terasa. Witi Yong Hang, kenapa kau? Dengan gugup dia mencoba untuk memegang. Pergelangan Witi Yong Hang, terasa olehnya tubuh anak muda tersebut gemetar keras, tangannya turut menjadi dingin, hal ini membuat hatinya merasa semakin terkesiap. Dengan gigi saling beradu karena kedinginan Witi Yong Hang seperti lagi berusaha mempertahankan diri, katanya tiba-tiba agak tergagap. Saudara Tem, oh oh oh, didingin sekali. Tem Si Ho Atau, bagi seorang dengan tenaga dalam yang amat sempurna di hari-hari biasa tidak pernah akan merasakan kedinginan, tapi keadaan Witi Yong Hang yang kedinginan sekarang menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres. Cepat-cepat dia melepaskan pakaiannya dan diselimutkan ke atas tubuh Witi Yong Hang, kemudian ujarnya. Saudara Wi, biarku bimbing kau menuju ke bawah hutan sana, disitu duduklah bersemedi sebentar, mungkin Witi Hiap sudah masuk angin karena menempuh. Perjalanan jauh, siapa tahu dengan mengatur napas maka kau akan sembuh kembali? Witi Yong Hang merasakan hawa dingin Weng menyerang tubuhnya saat itu sudah mencapai tingkatan yang tak tertahankan lagi. Ia merasa darah yang mengalir di dalam tubuhnya seolah-olah hampir saja membeku. Keadaan seperti ini hak kekatnya tidak berubah seperti keadaan tiga hari berselang di saat ia terkena racun hawa dingin yang dipancarkan dari senjata penggaris kemalakiu Tok Kau Chu. Dengan cepat ia sadar kembali, rupanya Wee Tok Kim Wan yang dipaksakan kepada Kiu Tok Kau Chu untuk menyerahkan kepadanya itu memiliki kadar obat yang tidak cukup, meski saat itu sudah sembuh kembali, padahal racun hawa dinginnya masih tersisa di dalam tubuh, dengan demikian setiap saat racun itu dapat kambuh kembali. Teringat sampai di sini, dia ingin mengutarakan jalan pemikiran tersebut kepada Tem Si Hoa tapi hawa dingin sudah menyusup keluar dari seluruh tulang telulangnya sehingga lidah pun turut menjadi kaku dan membeku, biarpun dia sudah membuka mulut, akan tetapi tak sepatah katapun yang dapat diutarakan. Tem Si Hoa sendiri pun dapat merasakan bahwa dalam waktu yang amat singkat itu tubuh Wee Tiong Hang makin lama semakin dingin sampai berbicara pun tak mampu lagi. Kejadian tersebut membuatnya terkesiap bercampur gelisah dengan membopong tubuh anak muda itu dia lari menuju ke dalam hutan, ketika sudah dibaringkan dan diperiksa keadaannya ternyata selain dadanya masih terasa hangat, hampir seluruh tubuhnya sudah menjadi kaku dan dingin. Tak ampun lagi Tem Si Hoa, si jago kawakan yang sudah berpengalaman luas ini dibikin kebuakan dan kalang kabut sendiri. Untuk sesaat keningnya berkerut kencang, sambil termangu-mangu gumamnya seorang diri, heran sebenarnya penyakit apa yang menimpa dirinya. Kenapa bisa demikian hebatnya? Malam sudah kelam, rembulan masih bersinar terang di tengah angkasa. Dalam kesunyian yang mencekam sebuah hutan, tampak sesosok bayangan tubuh yang ramping sedang berjalan menelusuri remang-remangnya cuaca. Dia adalah seorang gadis baju hijau yang berambut sepanjang bahu, gadis itu berjalan dengan kepala tertunduk berjalan sangat lamban, kemudian ia membenahi rambutnya yang kusut terhembus angin dan mengangkat kepalanya sambil menghela nafas. Helaan nafas itu penuh dengan kemurungan serta kemas gulan seolah-olah dalam hati kecilnya tersembunyi suatu peristiwa yang tidak mengembirakan hatinya mengiringi suara helaan nafasnya yang sedih, gadis itu pun bergumam lirih. Meski suaranya lirih laguannya mengenaskan hati, tiba-tiba dua baris air matu jatuh bercucuran membasai pipinya pada saat itulah entah sedari kapan, di belakang gadis berbaju hijau itu telah bertambah dengan seorang kakek berbaju coklat, dengan suaranya yang lirih ia berbisik. Nona, kereneng apa kau mesti begitu tuju? Mendadak Nona berbaju hijau itu merasa terkejut, dan buru-buru menyekai air matu yang membasai pipinya kemudian sambil membalikan badan katanya sambil tertawa. Empek oh hampir saja kau membuat aku terperanjat. Biarpun sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya, namun senyuman itu kelihatan dipaksakan. Kakek berbaju coklat itu menghela nafas panjang, katanya lagi, Nona, waktu sudah siang, kau sudah seharusnya pergi beristirahat. Tidak, aku tak bisa tidur sahut Nona berbaju hijau itu sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Kesehatan badanmu semakin lemah, lagi pula kabut malam sudah turun, lebih baik pulanglah untuk tidur. Nona berbaju hijau itu tertawa sedih lalu menggelengkan kepalanya lagi. Aku ingin berdiri berapa saat lagi di sini. Empek oh kau pergilah tidur dulu. Nona ketika kau hendak berpesiar ke Kang Lam, justru lantaran merasa khawatir. Maka majikan tua menitahkan kepada hamba untuk turut serta, jika Nona sampai masuk angin sekarang, bagaimanakah? Pertanggungan jawabku terhadap majikan tua nanti tiba-tiba Nona berbaju hijau itu mendengus dingin. HMM, kapan sih ayah menyayangiku? Seandainya dia sayang kepadaku, tak mungkin, tak mungkin ia akan memaksaku. Tanda petik. Kakek itu segera tertawa paksa. Bukan budak banyak bicara, padahal Kongcu dari keluargalan itu memang cukup baik, ilmu silat maupun wajahnya bagus, aku rasa memang cocok. Sudah, tak usah dibicarakan lagi Tux Nona berbaju hijau itu sambil menarik muka, kemudian sambil membalikan badan dia melanjutkan dengan dingin. HMM, aku tak mau mendengarkan perkataanmu lagi, ayah sudah mendesaku, sekarang kau pun hendak mendesaku pula. Ucapan mana membuat si kakek menjadi tertegun. Budak tak berani banyak bicara, cuma Nona pun tak boleh banyak melamun lalu sambil garuk-garuk. Kepala terusnya. Pandangan Nona memang tak salah cuma orang siwi itu. Tidak sampai perkataan itu selesai diucapkan mendadak Nona berbaju hijau itu membalikan badan dan berseru dengan gelisah. Empek oh, kau tak usah berbicara lagi. Baiklah, aku tidak akan berbicara lagi kata si kakek kemudian sambil menengok ke arahnya. A-a-ai, budak selalu merasa bahwa Nona terlalu romantis. Mendadak paras muka Sinona baju hijau yang cantik nampak amat murung, sementara dua baris air mata jatuh bercucuran dari matanya. Dalam keadaan begini tiba-tiba berkilat sepasang maya kakek berbaju coklat itu kemudian sambil berpaling ke arah hutan, bentaknya keras-keras. Siapa di situ? Tapi dalam hutan tidak nampak seorang manusia pun bahkan sedikit suara pun tidak kedengaran. Nona berbaju hijau itu membelalakan matanya lebar-lebar, kemudian tanyanya, Empek oh, apakah kau mendengar di dalam hutan ada orang? Kakek berbaju coklat itu mendengus dingin sepasang bahunya sedikit bergerak, sesosok bayangan manusia dengan kecepatan melebih samburan petir telah menubruk ke dalam hutan itu. Pelan-pelan Nona berbaju hijau itu mendengahkan kepalanya, kemudian sambil mengawasi bayangan punggung si kakek yang menjauh, diam-diam pikirnya di hati. Sampai kapan aku baru dapat memiliki kepandaian seperti yang dimiliki Empek oh sekarang? Sementara dia masih termenung, mendadaknya. Mendengar Empek ohnya sedang berseru tertahan lalu berteriak dengan kaget, Mungkinkah wis yang kong? Tatkala kata wis yang kong menyusup ke dalam. Pendengaran Nona berbaju hijau itu ia merasa nama tersebut kedengaran jauh lebih jelas daripada suara apapun. Bergetar keras perasaan harinya, tak kuasa lagi ia lantas bertanya dengan gelisah Empek oh, siapa yang kau maksudkan? Angin lembut berhembus lewat, tahu-tahu kakek berbaju coklat itu sudah melayang datang sambil membopong seseorang begitu melayang turun ke hadapan Nona tersebut segera serunya. Titik 2. Wis yang kong telah dicelakai orang mari kita pulang dulu sebelum membicarakan soal lain. Gadis berbaju hijau itu amat emosi, sekujur badannya sampai gemetar keras, serunya lagi terkejut. Mungkinkah dia? Kakek berbaju coklat itu manggut-manggut kemudian sambil membopong orang tadi ia berjalan menelusuri hutan. Parahkah luka yang dideritanya kembali Nona berbaju hijau itu bertanya. Tampaknya dia seperti keracunan sahut si kakek sambil meneruskan langkahnya ke depan. Keracunan kalau begitu pasti perbuatan dari orang-orang tok seh siah HMMM. Manusia-manusia itu memang pantas dibunuh. Akhirnya tiba juga mereka di tempat. Tujuan tempat tersebut adalah sebuah bangunan kuil yang amat besar. Dengan membopong orang tadi, kakek berbaju coklat tersebut segera melompati pagar pekarangan dan menuju ke gedung sebelah barat. Sinona berbaju hijau itu mengikuti pula di belakangnya agaknya mereka memang berdiam di dalam kuil tersebut. Gedung sebelah barat merupakan sebuah bangunan gedung yang berdiri sendiri, semua perabot di situ amat mewah, agaknya ruangan ini memang khusus disediakan bagi para tamu agung yang sedang bersembahyang di sana. Saat itu, suasana di dalam kamar terang-benderang bermandikan cahaya lentera. Di atas pembaringan dekat dinding, berbaring tenang seorang pemuda tampan berbaju hijau, orang ini berwajah. Cakap hanya sayang paras mukanya telah berubah menjadi hijau sehingga tak nampak setitik cahaya darah pun. Di depan pembaringan berdiri dua orang seorang kakek berbaju coklat dan seorang lagi nona berbaju hijau. Sepasang tangan kakek berbaju coklat itu sedang menguruti seluruh badan seng pemuda dengan pelan tapi penuh tenaga. Sebaliknya si nona berbaju hijau itu mengawasi wajah seng pemuda yang tampan dengan sinar mata penuh rasa khawatir. Selang beberapa saat kemudian, tak tahan lagi nona berbaju hijau itu bertanya. Empek oh, dia kan sudah kita beri pilpito kimuan kita seharusnya racun yang lebih hebat pun sudah terpunahkan kenapa dia masih belum juga sadar? Sambil menghentikan gerakan tangannya, kakek berbaju coklat itu menjawab. Aku telah menguruti semua jalan darahnya, dan ku rasakan bahwa isi perutnya sama sekali tidak memperlihatkan gejala terluka mungkin saja dikarenakan keracunan sudah kelewat lama. Empek oh, masa kau lupa pitokimuan kita merupakan obat yang amat manjur, asal masih bernapas. Begitu obatnya masuk ke perut, semua racun pun akan punah jika hanya keracunan saja tanpa berluka, mana mungkin. Tanda petik. Belum lagi ucapan tersebut selesai diutarakan tiba-tiba pemuda berbaju hijau yang sedang berbaring di atas pembaringan itu sudah mulai menggerakkan badannya sambil menghembuskan napas panjang. Bersemu merah selembar wajah gadis berbaju hijau itu, sekulung senyuman segera menghiasi wajahnya, serunya pelan. Wisau hiap, agaknya pemuda berbaju hijau itu mendengar suara panggilan tersebut, sepasang biji matanya segera bergerak dan pelan-pelan membuka matanya kembali namun setelah melihat si nona baju hijau yang berdiri di depan pembaringannya ia jadi tertegun. Kau, serunya tertahan tidak sampai pemuda itu menyelesaikan perkataannya nona berbaju hijau itu telah menukas sambil tersenyum. Kau telah sadar? Kau adalah nona so seru pemuda berbaju hijau itu lagi sambil menatap si nona lekat-lekat. Di tatap sedemikian rupa, merah jengah selembar wajah nona berbaju hijau itu, ia menyaut. Ehem, memang aku, kenapa? Sudah tidak mengenal diriku lagi? Pemuda itu segera mengalihkan sorot matanya dan mempeihatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu baru bertanya. Dimanakah aku sekarang? Kenapa bisa sampai di sini? Nona berbaju hijau itu segera tersenyum sehingga kelihatan dua baris giginya yang putih bersih, sahutnya. Kau jangan bertanya dulu, aku hendak bertanya kepadamu, siapa sih yang telah mencelakaimu? Dicelakai orang? Pemuda berbaju hijau itu segera melompat bangun, kemudian dengan matah, terbelalak serunya. Ah 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 ah, tidak aku sudah dicelakai siapa. Ah, coba lihat, sudah diracuni orang masih tidak tahu, mendingan kalau tidak tahu racun apa yang mengeram dalam tubuh memasa. Siapa yang meracuni pun tidak diketahui seru si nona berbaju hijau itu sambil tertawa. Jika aku memang sudah keracunan sudah pasti nonalah yang telah menolongku. Nona berbaju hijau itu melirik sekejap ke arah si kakek berbaju coklat yang berdiri di sampingnya, lalu sahutnya sambil tersenyum manis. Oh oh bukan aku, empek oh, yang menemukan dirimu. Sebenarnya pemuda berbaju hijau itu sama sekali tidak memandang sekejap pun ke arah si kakek berbaju coklat itu, setelah mendengar perkataan tadi dia baru berpaling dan menjura. Terima kasih banyak atas bantuan ke orang tua aku. Wis yang kon tidak usah sungkan-sungkan tukas kakek berbaju coklat itu sebelum ucapan pemuda tadi diselesaikan. Racun keji yang mengeram di dalam tubuhmu baru saja dipunahkan tidak baik dipaksa untuk banyak terbicara. Lebih baik beristirahat sejenak. Pemuda berbaju hijau itu segera menjeleng-gelengkan anggota badannya, kemudian berseru. Sekarang, aku sudah merasa sembuh kembali. Ya benar. Lebih baikkah segera berbaring dulu barusan andai kata empek oh tidak menggunakan tenaga dalamnya untuk membantumu tak nanti kau akan sembuh secepat ini. Tiba-tiba si kakek berbaju coklat itu berpaling ke arah nona berbaju hijau itu, kemudian serunya. Aku pikir wisau hiap tentu sudah merasa lapar, biar budak siapkan bubur untuknya tak usah merepotkan ke orang tua aku tidak lapar kok sahut seng pemuda cepat. Kembali kakek berbaju coklat itu tertawa. Orang yang baru sembuh dari luka beracun, seringkali perutnya mudah lapar, bubur paling baik untuk mengisi perut, aku yakin kau pasti ingin makan. Selesai berkata, dia iantas membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Si nona berbaju hijau itu mengerti apa yang menjadi tujuan utama pembantu tuannya itu, sudah jelas empek oh hanya beralasan demikian agar dia mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk berbincang-bincang dengan si anak muda tersebut. Tak terasa pipinya berubah menjadi merah, denyut jantungnya semakin cepat di samping girang dia pun merasa malu. Tak usah diterangkan pun rasanya para pembaca dapat menduga sendiri nona berbaju hijau itu adalah Soe Siow Hui dari Lem He Bun, sedangkan pemuda berbaju hijau itu adalah Wee Tiong Hong, pemuda yang diidam-idamkan olehnya. Sepeninggal empek oh, Soe Siow Hui dengan wajah memerah membungkam diri dalam seribu bahasa. Sedangkan Wee Tiong Hong nampak menundukkan kepalanya, kemudian secara tiba-tiba menjerit kaget. Eehah, kenapa kau Soe Siow Hui segera menegur? Bira burui Tiong Hong merogoh ke dalam sakunya kemudian dengan wajah cemas bercampur gusar serunya. Bajingan keparat. Kayau dilihat dari sikapnya ini agaknya anak muda tersebut sepseti telah kehilangan sesuatu benda. Apakah sewakiu kau jatuh pingsan tadi, ada orang telah mencincuri barangmu tanya Soe Siow Hui kemudian. Berkilat sinar bengis dari balik metu Wee Tiong Hong, serunya dengan penuh perasaan dendam. Manusia laknat itu benar-benar keterlaluan dia bukan saja mencuri lubunsi bahkan mutiara penolak pedang pun telah dibawa kabur. Padahal sewaktu berada di perkumpulan penabaja tempoh hari, Wee Tiong Hong telah mengembalikan sendiri lubunsi tersebut kepada Ting Cikeng, tapi sekarang ia berkata begitu kepfda Soe Siow Hui, atau mungkin pemuda ini ada suatu maksud tertentu? Untuk itu harap para pembaca menduga sendiri. Orang tua itu berani meracuni secara diam-diam, sudah tentu dia memang bermaksud untuk mengincar kedua mestika terserut kata Soe Siow Hui. Ayo, coba kau periksa seksli lagi, coba diperiksa apakah masih ada benda lain yang hilang? Benda yang berada di dalam sakuku ini selain lubunsi, hanya terdapat berapa puluh tahil perak, sedangkan mutiara penolak pedangku kenakan di jari tengah tangan yang kiri. Tampaknya pemuda ini enggan mengungkapkan soal kitab pusaka yang dipinjamkan Ban Kiam Hu Ocu kepadanya itu terhadap Soe Siow Hui, tapi apakah kitab pusaka itu pun turut lenyap? Bagaimana dengan pedangmu? Apakah turut hilang? Tanya Soe Siow Hui lagi. Wee Tiong Bong mengangguk. Ya, betul, pedangku juga hilang dicuri. Tampaknya dia tidak menaruh perhatian yang terlampau serius terbadap hilangnya pedang itu. Soe Siow Hui segera berkata, Bukankah pedangmu itu termasuk juga benda mestika? Tempo hari aku mendengar dari Bu Yung Siu yang mengatakan bahwa pedangmu itu bernama Jit Siu Kiam, benda tadi termasuk salah satu di antara tiga benda mestika perguraan Siu Lo Ban. Ya, namanya memang Jit Siu Kiam Wee Tiong Hang membenarkan. Biarpun bentuk luarnya berkarat, sesungguhnya senjata itu termasuk satu di antara tiga benda mestika Siu Lo Ban. Dengan sorot metu yang murung dan sedih Soe Siow Hui melirik sekejap ke arahnya kemudian tanyanya lagi. Tempo hari kau bilang hendak terburu-buru menemui pamanmu, sudah kau temukan Oha, ak-a-ah. Wee Tiong Hang kelihatan agak gelagapan tapi berkilat kemudian sorot matanya, dengan cepat dia menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Oho, B, belum ku temukan. Lantas selama berapa hari ini kemana saja kau pergi Soe Siow Hui semakin bertanya penuh peras dan Aku dengar Ting Cikamp. Ting Toa Ko telah pulang ke perkumpulannya, maka aku datang ke Tian Bok San dan menginap berapa hari di situ. Dan sekarang kau benda pergi kemana? Selama ini sepasang metui Tiong Hang hanya mengawasi terus wajah Soe Siow Hui tanpa herkedip, seakan-akan ia berat hati untuk meninggalkan paras mukanya itu. Ketika mendengar pertanyaan tadi, sambil tertawa sahutnya. Aku hendak mencari pamanku Soe Siow Hui yang ditatap seperti itu, lama-kelamaan menjadi Riku sendiri pelan-pelan dia membalikan sorot matanya ke arah lain lalu ujarnya sedih. Kau tidak menyanglah kita akan bertemu di sini bukan? Wee Tiong Hang tidak mampu menahan diri lagi dia menggenggam tangannya dengan lembut, bisiknya lirih. Ya aku memang tidak menyangka akan berjumpa dengan kau di sini, tahukah kau betapa rinduku padamu. Ia menarik tangannya, menarik dengan tenaga, lalu menyerapnya sehingga mendekati tubuhnya. Soe Siow Hui segera merasakan hatinya berdebar keras pipinya berubah semakin merah tapi ia bagaikan seekor domba yang penurut, tanpa meronta bareng sedikit pun juga tubuhnya segera menjatuhkan diri ke dalam pelukannya. Sedang dari mulutnya dia hanya mengiakan lirih, begitu lirih suara tersebut seolah-olah tiada suara sama sekali. Selembar wajah Wee Tiong Hang makin lama berubah semakin merah, ia menunjukkan, perasaan bangga, sedang dam balik matanya memancarkan pula sinar terang, sinar metu itu penuh dengan perasaan dengki, cemburu, kesemsem dan napsu wirahi yang jahat. Siow Hui, kawamat cantik, gumamnya cenggan lirih. Sambil berbisik, kepalanya makin lama semakin menunduk, lalu dia mulai mencium rambutnya, pipinya dan hidungnya dan Sekujur badan Sos Yow Hui gemetar keras, dia tak tahu mesti malu atau gembira jantungnya seakan-akan hendak melompat keluar dari rongga dadanya, pelan-pelan sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat. Selembar bibir yang panas membara dan penuh bertenaga itu pelan-pelan semakin bergeser, dan kini mulai mensekati selembar bibirnya yang merah membara itu. Mendadak. Dari luar pintu kedengaran suara langkah laki manusia yang bergerak mendekat. Bagaikan baru sadar dari impiannya, cepat-cepat Sos Yow Hui meronta bangun dari rangkulannya merah padam selembar wajahnya, cepat-cepat dia membereskan rambutnya yang kusut. Sedangkan Witi Yong Hang segera menyumpah di hati. Sialan kau keparat tua, cuma membuat rusak rencanaku saja. Besar pun begitu, di luarnya ia tetap menunjukkan sekulum senyuman yang ramah, sementara sikapnya juga dengan cepat pulih kembali seperti sedia kala. Orang yang baru datang tak lain adalah si kakek berbaju coklat, panglima sakti berlengan emas Sousan diang muncul dengan membawa semangkuk bubon panas dengan beberapa macam sayur. Begitu muncul katanya sambil tertawa, Nona, apakah kau masih mengajak Wee Siang Kong berbincang-bincang? Luka beracun Wee Siang Kong baru sembuh, kau tidak seharusnya banyak berbicara dulu dengannya. Ia memang berbicara yang sebenarnya, Sosya Oh Hui juga cukup mengerti tentang hal tersebut, dengan wajah memerah ia hanya membungkam diri dalam seribu bahasa. Wah, Rupan Fa cuma merepotkan ke orang tua saja kata Wee Tiong Hang seraya menjura. Kakek Ouh meletakkan hidangan itu ke atas meja, kemudian katanya lagi sambil tertawa. Wee Siang Kong tak perlu sungkan-sungkan lagi, mumpung masih panas ayolah cepat bersantap Wee Tiong Hang memang merasa perutnya lapar, maka tanpa sungkan-sungkan lagi dia menghabiskan bubur tersebut. Sosya Oh Hui yang melihat waktu sudah malam, segera katanya. Sekarang sudah larut malam Wee Sau Hiap sudah seharusnya beristirahat dulu Wee Tiong Hang kembali memutar sepasang bola matans, tiba-tiba ia mengaduh. Aduh, benar, aku jadi teringat sekarang bukankah tempat ini adalah? Betul, di sini memang kamar tidurku sahut Sosya Oh Hui sambil mengangguk Wee Tiong Hang menjadi gelisah serunya lagi. Wah, hal ini mana boleh. Tidak mengapa di depan sana masih ada sebuah kamar lagi tempat ini memangnya kamar tamu darat kuil Ching Kang Si, jadi pembarin Chan selalu tersedia, biar aku tidur di kamar depan saja. Selesai berkata dia melemparkan sekulung senyuman ke arahnya lalu bersama-sama kakek Oh mengundurkan diri dari kamar itu dan merapatkan kembali pintunya. Menyaksikan sampai kedua orang itu lenyap dan pandangan sekulung senyum licik mengerikan segera tersungging wajah Wee Tiong Hang, ia mengawasi pintu kamar itu sambil tersenyum, kemudian sambil tetap berbaring di atas pembaringan dia, mulai memikirkan rencananya yang kedua. Keesokan harinya, Wee Tiong Hang berbaring seharian pernah di dalam kamar, dia bukan sedang merawat lukanya, karena luka tersebut sudah sembuh semenjak semula. Dengan ditemani sosial Wee di sisinya, dia tak pernah merasa kesepian. Dari cerita sosial Wee, dia pun mendapat tahu kalau di sini banyak terdapat sosial serta panglima sakti berlengan emas dua orang, sedangkan para jago lihai lembeibun lainnya telah pulang ke markas mereka. Kenyataan tersebut membuat hatinya semakin lega. Malam pun kembali menjelang tiba. Ketika mendekati kentongan kedua, gedung barat kuil Ciu Keng San telah dilipun keheningan yang luar biasa. Lampu lentera juga telah dipadamkan semua. Tiba-tiba tampak sesosok bayangan hitam muncul di depan jesendela Wee Tiong Bong. Dengan penuh kewaspadaan orang itu memasang telinga untuk memperhatikan suasana di gedung bagian belakang di mana panglima sakti berlengan emas berdiam serta gedung sebelah kanan, di mana sosial Wee berdiam, kemudian secara tiba-tiba dia mengayunkan tangan kanannya melepaskan tiga titik cahaya biru yang langsung menyambar ke dalam ruangan. Bersamaan dengan dilepaskan senjata rahasia tersebut, tubuhnya juga turut berkelebat lewat dan lenyap dibalik ke galsam. Tuuk, tuuk, tuuk. Tiga kali benturan keras bergema dalam kamar agaknya senjata rahasia itu sudah menghajar semua di atas pembaringan. Biarpun suaranya tidak terlalu nyaring, namun dalam keheningan malam yang mencekam, suara tersebut tidak terhitung pelan lagi. Menyusul kemudian terdengar Wee Tiong Bong. Membentak keras Samlil menjebol jendela, kemudian tubuhnya melompat keluar dari kamar, dan melejit ke atas atap rumah dengan gerakan burung belibis membalirkan badan. Sesaat kemdilin dari ruang sebelah kiri telah melompat keluar sesosok bayangan manusia yang ramping langsung melompat naik ke atap rumah, lalu bertanya lirih. Apakah kau menjumpai jejak musuh? Kedatanganmu, sangat kebetulan ucap Wee Tiong Hong dengan nada gelisah. Sewaktu naik tadi, kulihat ada dua sosok bayangan manusia yang melarikan diri secara lirpencar. Kemana mereka pergi? Kau mengejar ke selatan biar aku ke timur suut Wee Tiong Bong sambil menuding ke depan. Sosiau Bui mengangguk, dia segera melompat ke depan dan mengejar keluar kuil. Wee Tiong Bong melompat pula ke depan, dalam dua kali lompatan saja tubuhnya sudah meluncur sejauh 5-6 kaki dan lenyap dibalik ke gelapan sana. Pada saat itulah dari atas ruangan sebelah barat muncul pula sesosok bayangan bitam, baru tiba di atas atap. Wee Tiong Hong telah berada 7-8 kaki jauhnya. Maka dia pun memutar badan sambil menarik napas panjang di bawah sinar rembulan tampak ia meluncur ke arah utara dengan kecepatan bagaikan segulung asap ringan. Orang yang terakhir melompat naik ke atas atap rumah ini adalah Panglima Sakti Berlengan Emas Kakek Owu. Dengan sorot mestanya yang tajan ia masih sempat melat setitik bayangan tubuh yang kecil mungil sedang bergerak keluar kuil. Dia mengira sosial hui yang melakukan pengejaran dengan menggabil arah yang sama dan janwi Tiong Hong. Karena itu ketika dilihat taya ada sesosok bayangan hitam muncul lagi dari arah utara dan sedang melarikan diri ke belakang gunung. Kakek itu menjengek dingin sepasang lengannya segera didayung bersama tubuhnya lantas melejit ke udara dan melakukan pengejaran ke depan. Sobat, lebih baik berhenti saja kau bentaknya keras-keras. Tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna apalagi malam sudah kelam di akuatir perbuatannya ini akan mengganggu para hosyo yang berada di dalam kuil, maka di saat menerjang ke depan itulah bentakan dilontarkan. Biarpun begitu, bentakan mana dipancarkan dengan mempergunakan tenaga dalam, maka suaranya yang memancar keluar cuma dapat didengar oleh orang yang berada di depan sana. Tepi bayangan hitam yang berada di depan itu seolah-olah tidak mendengar bentakan tersebut, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, dia kabur terus menuju ke utara bukit. Beserada dalam perguruan Lemhebun, si panglima sakti berlengan emas termesuk jago lihai kelas 1 melihat musuhnya masih tetap kabur terus ke depan, ia menjadi naik darah, tanpa terasa bentaknya dengan marah. Bocah keparat, kau anggap bisa lolos dari cengkeraman aku oh uloh toa? Bila kau sampai terlepas dari cengkeramanku, percuma saja aku menjadi palima penjaga pintu langit selatan. Dengan melesat di tengah udara bagaikan bintang di angkasa dia melucur ke muka jauh lebih cepat lagi. Agaknya bayangan manusia yang berada di depan sana khawatir jejak dan identitasnya ketahuan si panglima sakti berlengan emas, ia kabur terus semakin cepat. Bila berbicara soal ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, dia masih kalah jauh bila dibandingkan si kakek oh maka dengan cepat orang tadi menerobos ke dalam hutan. Bayangan manusia itu memang cukup licik dengan suatu gerakan yang lincah dan menyusup kebalik pepohonan dan berusaha untuk menghilangkan jejak. Terdengar hembusan angin keras melintas lewat, si kakek oh bagaikan seekor burung elang menerjang ke depan. Dia tak ambil peduli pantangan umat persilatan yang melarang orang mengejar ke dalam, dengan sorot metu yang tajam dia menyusup pula ke dalam hutan tersebut, tapi selisih. Selangkah inilah telah dimanfaatkan bayangan manusia yang berada di depan itu dengan sebaik-baiknya tahu-tahu saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Tidak mendadadak saja dari sisi kiri lebih kurang 7-8 kaki dari arahnya, terdengar suara daun yang rontok. Panglima sakti berlengan emas sousian segera membentak keras, maknya, bocah keparat kau hendak kabur kemana? Sepasang tangannya direntangkan kedua belah sisi pohon yang besarnya semangkuk nasi ini segera terbabat sehingga patah menjadi dua bagian. Bersamaan dengan patahnya batang pohon itu, secepat sambaran petir kakek oh menyusup ke dalam. Tapi baru saja ia menerjang ke muka, lagi-lagi terdengar suara daun kering yang diusik orang berkamandang dari arah depan sana. Meledak hawa amarah kakek oh dipermainkan orang seperti itu, dia mendengus marah lengan kanannya segera diayunkan ke depan dan melepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah tiga kaki di depan sana. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan hati. W.S. Segulung agin pukulan yang sangat kuat secepat sambaran kilat segera meluncur ke depan. Beberapa batang pohon yang tumbuh beberapa kaki di depan situ segera patah dan tertumu pas ke atas tanah, sementara tubuhnya meluncur ke muka semakin cepat lagi. Tapi dengan roboh dan tumbangnya batang-batang pepohonan tersebut, tanpa sadar justru telah membantu pihak lawan untuk menghilangkan jejaknya, memanfaatkan kesempatan tersebut orang itu segera menghilangkan jejak sendiri. Begitulah, kedua orang itu pun saling berkejaran di dalam hutan seperti lagi bermain petak yang satu berusaha menyembunyikan diri sedangkan yang lain berusaha untuk mengejarnya, makin lama mereka semakin mendekati puncak bukit itu. Suatu ketika mendadak kakek OU merasa bahwa di dalam hutan itu seperti terdapat dua orang karena lamat-lamat ia mendengar seperti ada orang sedang membentak. Kemudian dia dari suatu tempat lebih kurang berapa kaki di depan sana kecengaran suara benturan keras dan seseorang mendengus tertahan. Kakek OU yang berpendengaran tajam dapat menangkap kalau suara dengusan tertahan itu berasa dari atas puncak bukit, maka dia juga menarik napas panjang dan melejit ke udara, layu menembusi butan menuju ke atas puncak bukit. Betui juga, ketika ia mengintip dari atas ranting pohon, tampak sesosok bayangan manusia sedang menyelingap kebalik sebuah bayu besar di atas puncak bukit itu. Menemukan kejadian ini, diam-diam kakek OU mendesis sinis, ujung kakinya segera menjejak tanah kuat-kuat, tubuhnya sebalagi melejit setinggi tiga kaki, kejadian sepasang lengannya mendayung, lengan suatu gerakan yang ringan dia menerjang ke belakang batu cadas tadi. Bocah keparat, bentaknya keras. Telapak tangannya yang besar diiringi deruan angin pukulan yang amat kencang bagaikan gulungan guntur langsung membacok ke bawah. Ternyata orang yang berada di belakang batu itu amat cekatan dan licik, sebelum angin pukulan dari sipang lima sakti belengan emas dilontarkan ke bawah, tubuhnya telah berguling ke arah samping, dan sekali mengguling ternyata sudah mencapai sejauh dua kaki lebih. Tanda petik. Belakam. Di tengah ledakan yang amat keras, batu beterbangan di angkasa, sebuah batu cadas tahu-tahu sudah terhajar sampai hancur berantakan. Ketika orang itu sudah berhasil mengguling sejauh dua kaki lebih dan terhindar dari serangan kakek OU yang mahadasyat tersebut, tiba-tiba tubuhnya melompat bangun, tidak sampai kakek OU sempat berdiri tegak, dia telah membentak lagi. Mendadak ia mendesak ke muka, secepat kilat sebuah pukulan dilontarkan ke pinggang kakek OU. TCK terlukiskan amarah kakek OU pada waktu itu, tapi ilmu silatnya memang sangat lihai tubuhnya yang selain menerjang ke bawah itu ketika melihat serangannya. Mencapai sasaran yang kosong, ia cepat bertindak untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Benar juga, ternyata musuhnya tidak melarikan diri sebaliknya malah balas melarcarkan serangan, kejadian tersebut kontan saja mengobarkan amarahnya makin memuncak. Belum lagi tubuhnya mencapai permukaan tanah, telapak tangan kirinya telah diputar dan didorong ke depan, segulung angin pukulan segera berbembus ke muka menyongsong datangnya serangan tersebut. Tubuhnya dengan cepst meluncur ke bawah, setelah sepasang kakinya menginjak tanah lagi, segera bentaknya. Bocah keparat, bagus sekali seranganmu itu. Tanda petik. Orang itu sudah menerjang datang pula sambil melancarkan serangan dengan sekuat tenaga, tapi ketika berada tiga depa dari kakek OU tiba-tiba ia menjerit kaget. Kakek OU, rupanya kau. Ternyata orang yang melancarkan serangan itu adalah Wih Tiong Hang. Kakek OU menjadi sangat terkesiap. Biarpun ilmu silat yang dimklikinya si Panglima Sakti berlengan emas sudah mencapai puncak kesempurnaan, di mana ilmu pukulan yang bisa dilontarkan atau ditarik kembali sekehendak hati sendiri, namun berhubung jarak di antara kedua belah pihak terlampau dekat, maka sulitlah baginya untuk menarik kembali serangan tersebut dengan begitu saja. Tapi, apabila serangan tersebut tidak ditarik dengan segera, niscaya Wih Tiong Hoak tak akan sanggup untuk menahan diri. Pada hakikatnya semua peristiwa itu berlangsung dalam sekejap mati saja. Kakek OU segera menarik napas panjang, sembil bertekuk pinggang dia membalikan tubuhnya, serangan tangan kirinya ditarik secara paksa, tapi berhubung pukulan itu sudah tak mampu dibendung lagi terpaksa dari pukulannya rubah menjadi sapuan yaat membuat tubuh bagian kiri belakang lawan. Kekuatan serangan yang terkandung dalam pukulan ini betul-betul luar biasa. Bisa terdengar angin pukulan menderu-deru ketika menyapu di atas batu cadas itu kaki di depan sana bagaikan dilanda sapu baja saja, segulung debu dan pasir segera beterbangan di angkasa. Bagi kakek OU yang bertenaga sempurna pun merasa sukar untuk menarik kembali serangannya, apalagi bagi Wih Tiong Hang yang tenaga dalamnya jelas masih sangat jauh darinya, bagaimana mungkin bisa untuk menahan diri? Bela Am, tak ampun lagi serangan tersebut bersarang telak di ayas bahu kanan kakek OU. Padahal kakek OU yang berusaha memunahkan serangan itu, ketika mengenainya sasaran yang kosong, hal tersebut membuat tubuhnya tanpa terasa gontai ke arah sebelah kiri. Kini setelah termakan oleh pukulan Wih Tiong Hang yang menghantam bahu kanannya, betul ia sudah mengerahkan hawa murninya untuk menahan serangan tersebut, toh tak kakinya mundur juga berapa langkah ke kiri dengan sempoyongan. Pukulan yang dilontarkan oleh Wih Tiong Hang tadi sudah menggunakan tenaga yang cukup kuat, tapi kakinya toh belum juga dapat menahan diri, sehingga badannya kembali menubruk ke depan. Ditambah pula tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan, alhasil serangan itu segera menghantam badan belakang kakek OU lagi. Disinilah letak keanehan, kalau hanya telapak tangan-tanan yang tidak dapat ditebas seragannya, itu masih bisa diterima, tapi kalau sampai telapak tangan kiri pun tak bisa ditahan ini baru lucu namanya. Mestapa pun hebatnya ilmu silat yang dimiliki kakek OU setelah tubuhnya berulang kali menerima pukulan dari Wih Tiong Hang, apayagi dalam keadaan sama sekali tak siap diterjang pula oleh Wih Tiong Hang dengan pukulan tangan kiri yang kuat ia menjadi keok juga dibuatnya. Bela Aam Panglima Sakti Berlengan Sakti Berlengan emas yang tinggi besar itu tergetar sampai mencelat ke belakang, kemudian setelah berjumpalitan heberapa kali, tubuhnya terjatuh ke dalam jurang di sisi kiri puncak bukit itu. Tampaknya Wih Tiong Hang seperti tidak sengaja dengan perbuatannya itu, melihat kakek OU terjatuh ke dalam jurang, ia segera menjerit kaget. Kakek OU, kakek OU. Seluruh bukit segera dipenuhi dengan gemas suara teriakannya yang amat keras itu. Kakek OU, kakek OU. Tapi kakek OU yang terjatuh ke dalam jurang. Mengetahuinya dengan jelas apa yang telah terjadi diam-diam pekitnya. Jecah keparat jelas kau telah menyerangku dengan jarum di balik telapak tangan. Tamsi Hoa yang menyaksikan seluruh tubuh Wih Tiong Hang menjadi dingin dan kaku menjadi terkejut bercampur gelisah. Biarpan dia mengerti sedikit tentang kira. Menyembuhkan iuka luka kecil namun menghadapi penyakit parah yang menyerang tubuh Wih Tiong Hang, untuk sejenak ia menjadi bingung dan kebuakan dibuatnya. Mendadak dari kejauhan situ ia menyaksikan adanya sosok bayangan manusia sedang bergerak mendekat sebagai jago kawakan dari dunia persilatan. Tamsi Hoa mempunyai pengalaman yang cukup luas, dalam sekilas pandangan saja ia sudah melihat kalau pendatang memiliki kepandaian silat yang cukup tangguh. Sebelum keadaan pendatang itu diketahui jelas sebagai kawan atau lawan tentu saja dia tak ingin meninggalkan sedikit jejak pun di tempat tersebut. Dengan cepat dibopongnya tubuh Wih Tiong Hang, kemudian sambil menghimpun tenaga dalamnya dia melompat naik ke atas pohon dan menyembunyikan diri di balik rindangnya di daunan. Semua kejadian ini berlangsung di dalam waktu singkat, baru saja ia selesai menyembunyikan diri, kedua sosok bayangan manusia itu sudah tiba di dalam hutan. Terdengar orang yang berada di depan itu berkata, sudah terang mereka kabur menuju ke arah Sibi kenapa tidak ditemukan jejaknya? Begitu orang tersebut membuka suara. Tamsi Hoa jadi terperanjat rupanya orang itu adalah hian nomor tiga amal buah Kiyu Tok Kau Chu. Sementara hatinya baru tergerak terdengar orang yang berada di belakangnya telah menyaut. Malam sudah tiba, tentu saja mereka akan pergi mencant sempat memondokan masa mereka akan mencengendun di tempat seperti ini. Suara tersabut berasal dari uin nomor empat, ini berarti kedua orang itu memang berasal dari anak buah Kiyu Tok Kau Chu. Tergerak hati Tamsi Hoa setelah menyaksikan kejadian itu diam-diam pikirnya. Jika didengar dari pembicaraan mereka, tampaknya kedua orang itu memang ditugaskan untuk menguntit kami berdua. Sementara itu terdengar hian nomor tiga berkata lagi. Kau Chu telah memperhitungkan dengan tepat bahwa racun hawa dingin yang mengeram di tubuh keparat Sibi itu pasti akan kambuh lagi tiga hari mendatang menjelang maghrib. Kapankah perkataan yang tersebut diucapkan Kau Chu tidak tepat? Ketika Tamsi Hoa mendengar racun Yane mengeram di tubuh Wee Tiong Hang ternyata adalah racun hawa dingin dari Kiyu Tok Kau Chu hatinya menjadi sangat gusar. Tapi berhubung Wee Tiong Hang sudah tak sadarkan diri dengan tembuh dingin kaku sekarang maka dia pun tak berani terlampau menuruti Napsu. Terdengar Uino merempat berkata lagi, biarpun apa yang kau ucapkan benar, tapi bocah keparat Sibi pun. Bukan manusia sembarangan, bayangkan saja betapa hebatnya depa pemabuk dari kau Chu. Bila seseorang tidak menghisap obat penawarnya lebih dulu, betapapun hebatnya kepandaian silat yang dimiliki, asal terendus sedikit saja niscaya tidak akan tertidur pulas. Tapi dalam kenyataan, biarpun sudah memasuki pesang gerahan Ching Sim Siam ternyata keadaannya tetap sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bukan cuma begitu, malah dia masih mempunyai kemampuan untuk memaksa kau Chu mengeluarkan obat penawar racunnya dan menyadarkan orang si Tem menurut perasaan Xiao Teh, mungkin saja racun hawa dingin itu belum tentu bisa mengapa-apakan dia. Biarpun dupa pemabuk sangat hebat, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan penggaris kemala dingin? Bukankah kau pernah bilang, biarpun ada malaikat yang turun pun asal terkena penggaris kemala dingin itu, maka dia pasti akan terjatuh kembili dari atas kahyangan, apalagi bocah keparat Sibi itu bukan malaikat. Tapi kau Chu toh tidak memukul bocah keparat Sibi itu secara langsung, ayo, aku dengar penggaris kemala dingin milik kau Chu telah ditembusi beberapa lubang oleh keparat itu. Hian nomor tiga segera tertawa dingin. Kau dengar dari wang nomor delapan serunya, tampaknya persoalan apapun dia beritahukan si budak cilik itu kepadamu suatu kali dia nanti akan melanggar pantangan kau Chu. Bu bukan dia yang bilang seruang nomor empat amat terperanjat. Kalau bukan dia lantas siapa lagi top tau apa yang menyebarkan kematian dari T.E. nomor dua? Berdiri semua bulu kuduk Ui nomor empat dia menjadi gelagapan saking kagetnya, kemudian setengah merengek katanya. Sam Suheng, ku mohon ingatlah hubungan persaudaraan kita dan jangan kau katakan di hadapan kau Chu nanti. Hian nomor tiga mendengus dingin. Asal kalian tak akan menuruti lagi perkataan T.E. nomor satu di kemudian baru tentu saja tak akan ku sampaikan kepadanya. Baik-baik sahut tu inono rempat berulang kali, selanjutnya si Yau tepasti akan menuruti perintah Sam Suheng. Hian nomor tiga kembali tertawa seram. Padahal antara aku dengan T.E. nomor satu sama sekali tidak terikat hubungan dendam atau permusuhan apapun, aku hanya merasa dia kelewat sombong, di hari-hari biasa kecuali terhadap kau Chu padahak kekatnya tak seorang pun yang dipandang sebelah mata olehnya. Hektometer-hektometer ang nomor tujuh si budak ingusan itu terayu oleh kata-katanya yang manis dan mengira sebagai sungguhan, dia selalu berkeinginan untuk menjadi menantunya keluarga Landi Imlem padahal mana mungkin bocah keparat itu bersungguh hati. Konon dia sudah bertunangan dengan adik misalnya dari Lemhebun. Kenapa ucapan semacam ini belum pernah ku dengar dari huwa nomor delapan tanya Ui nomor empat. Sekembalinya dari sini nanti, tak ada salahnya bila kau sampaikan kata-kataku ini kepada kekasih hatimu. Kemudian suruh dia menyampaikan hal tersebut kepada ang nomor tujuh, cuma sudah barang tentu jangan kau katakan kalau mendengar dari mulutku. Ui nomor empat segera mengiakan berulang kali. Siaw te mengerti, akan Siaw te katakan bahwa berita tersebut Siaw te dengar dari berita yang tersiar di dalam dunia persilatan. Bagus sekali, nah jangan samjai lupa kata Hian nomor tiga seraya tertawa di tepuk-tepuknya bahwa orang itu. Kalau cuma urusau sekecil ini, sudah pasti akan Siaw te kerjakan dengan sebaik-baiknya kalau begitu mari kita segera berangkat. Jangan sampai melupakan tugas utama kita selesai berkata, kedua sosok bayak dan manusia itu tergerak lagi meluncur ke depan. Sepeninggal kedua orang itu, T.M. Sihoa baru dapat menghembuskan napas lega pikirnya. Sebenarnya aku berniat membawa Witai Hiap masuk kota dan mencari seorang tabib, tapi sekarang Hian nomor tiga dan Ui nomor empat telah menyusul kemari. Bila tidak menemukan kami berdua niscaya akan melakukan pencarian di dalam kota di tengah jalan sampai ketemu, wah, bisa berabe bila mana kalau mereka menemukanku aku tidak akan bisa menandingi serangan. Berpikir sampai di situ, dia lantas melepaskan ikat pinggangnya dan meletakkan tubuh Witi Yong Hang di antara ranting-ranting dengan dedaunan yang lebat kemudian. Mengikat tubuh pemuda tersebut dengan ikat pinggangnya sehingga tak mungkin jatuh ke bawah. Selesai bekerja, ia baru melompaf turun dari pohon dan berangkat menuju ke kota. Waktu itu kentongan pertama pun baru sampai, tiba di sebuah kota ia segera mencari berita dari orang baru diketahui dalam kota tersebut berdiam seorang tabib kenama A.A. yang bernama Tio Kiban, ilmu pertabib sebenarnya sangat hebat. Karena itu dia pun mencari tahu alamat si tabib dan mendatangi rumah kediamannya. Tio Kiban adalah seorang kakek yang berusia 60 tahunan, ketika melihat sikap Tem Si Hoa yang begitu gelisah, dia pun segera menegur. Apakah Tuan hendak memeriksakan badan? Apakah Psyan Seng adalah Tio Kiban? Tem Si Hoa balik bertanya. Tio Kiban segera mengangguk. Ya aku laporannya. Buru-buru Tem Si Hoa menjurah, ujarnya seorang sahabatku menderifah penyakit aneh karena itu, sengaja aku kemari untuk mohon pengobatanmu. Temanmu berada di mana sekarang tanya Tio Kiban sambil menyambar peti obatnya. Di depan dusun situ, harap Sian Seng mengikutiku ke sana. Sudah Tuan sispkan tandu untukku? Tem Si Hoa jadi tertegun, tapi cepat-cepat dia mengangguk. Ya, tandunya ada di luar. Baik ujar Tio Kiban kemudian sambil mengangguk, kalau begitu mari kita segera berangkat. Tem Si Hoa berjalan di muka, dengan cepat dia sudah tiba di luar pintu, menunggu Tio Kiban telah melangkah keluar dan pintu rumahnya Tem Si Hoa segera menotok. Jalan dan bisiknya, kemudian berbisik. Maaf Sian Seng, aku terpaksa membuatmu menderita sebentar. Dengan mengempit tubuh Tio Kiban, ia segera berlarian keluar dusun dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna. Tak selang berapa saat kemudian, mereka sudah sampai di tempat semula, cepat-cepat orang tua itu diturunkan dan ditepuk bebas jalan darahnya yang tertoyok. Tio Kiban ini menghembuskan napas panjang, ia makin terkejut setelah mengetahui dirinya dilarikan keluar kota, serunya kemudian agak cemas. Hohan apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku? Tak usah khawatir Tuan, seorang sahabatku sangat membutuhkan pengobatan Tuan kata Tem Si Hoa. Selesai berkata dia segera melompat naik ke atas pohon. Pohon itu tingginya dua kaki lebih melihat tamunya bisa melompat sedemikian tingginya. Tio Kiban semakin terkejut lagi tanpa terasa ia berpikir. Wah, tampak-tampaknya aku telah bertemu dengan begal ulung pada malam ini. Tapi kalau didengar dari nada pembicaraan Tem Si Hoa, agaknya dia hanya bermaksud untuk minta pertolongan guna menjobati rekannya tanpa disertai. Maksud jahat, hal tersebut membuat perasaannya sedikit agak tenteram. Dalam kegelapan malsem, ia saksikan di belakang pohon berbaring sesosok tubuh manusia. Tio Kiban segera mengira orang itulah yang hendak diperiksa, maka sebelum menanti permintaan dari Tem Si Hoa dia sudah menuju ke belakang pohon, berjongkok dan memeriksa denyutan nadi orang itu. Selang beberapa saat kemudian ia sudah menggeleng kepalanya berulang kali, ujarnya sambil mengangkat kepala. Sahabatmu sudah terkena racun jahat yang mulai bekerja aku tak mampu untuk memunahkan racun sejahat itu. Dalam pada itu, Tem Si Boat telah melepaskan ikatan tali pinggangnya dan melompat turun dari atas pohon sambil membopong tubuh Wee Tiong Hang. Ketika mendengar perkataan mana, ia pun bertanya dengan keheranan. Cuan kau toh belum memeriksa denyut nadinya, dari mana bisa kau ketahui kalau tak tertolong lagi? Sudah ku periksa denyut nadinya. Eeh halucu amat perkataanmu itu, orangnya saja masih ku bopong. Sejak kapan Cuan memeriksa denyut nadinya? Tiot Kiban juga keheranan diri buatnya? Loh lantas bukan orang itu yang kau maksudkan. Dia balik bertanya. Mtengikuti arah yang ditunjuk Tem Si Boat berpaling, benar juga, ia jumpai sesosok tubuh manusia sedang. Berbaring di belakang pohon, penemuan tersebut membuatnya sesaat keheranan. Aneh, siapa gerangan orang itu demikian ia berpikir. Tapi ia segera membaringkan tubuh Wee Tiong Hang ke atas tanah lalu ujarnya. Tuan, cepat kau periksa denyut nadinya. Tiot Kiban segera duduk bersila dan memegang pergelangan tangan Wee Tiong Hang, namun kakek ini segera mencengjerit kaget. Oh oh oh, dingin amat tangannya. Sobatku ini terkena racun hawa dingin coba Tuan periksa dengan seksama apakah dia masih dapat ditolong? Tiot Kiban menempelkan ketiga jari tangannya ke atas nadi Wee Tiong Hang, Setelah diperiksa sesaat katanya kemudian keheranan, sungguh aneh, nadinya masih berdenyut. Tem si Hoa yang menjumpai si Tabib itu sedang memejamkan mati sambil memeriksa denyut nadi Wee Tiong Hang. Ia tak berani mengusiknya diam-diam. Ia pun berjalan menuju ke belakang pohon dan semeriksa bayangan manusia tadi. Ternyata orang yang tergeletak di situ adalah seorang kakek beramtut putih. Waktu itu matanya terpejam rapat, agaknya ia sudah jatuh tak sadarkan diri. Dari seluruh tubuh kakek beramtut putih itu ia tak berhasil menemukan sesuatu luka pun tapi keadaannya memang mirip sekali dengan orang yang sedang keracunan, tanpa terasa dia membalikan tubuh si kakek itu. Setelah tubuhnya dibalik, baru terlebat adanya setitik cahaya biru di atas babu kanan si kakek, sinar biru tersebut tampak jelas di bawah sinar rembulan. Penemuan ini membuat perasaan tem si Hoa tergerak cepat-cepat dia memeriksa lebih jauh. Benar juga, dibalik bahu kakek itu dijumpai lagi tiga batang jarum lembut berwarna biru, sudah jelas jarum itu adalah jarum-jarum terbang yang telah diolesi racun jahat. Serta merta dia merobek secari kain dan mencabut keluar ketiga batang jarum tadi. Setiap jarum panjangnya cuma satu inci semua seluruh badan jarum justru berwarna biru tua. Sekali lagi ia pun berpikir di dalam hati. Benar boar senjata rahasia yang amat beracun, cuma tidak banyak orang persilatan yang menggunakan jarum beracun. Baru saja dia hendak bangkit berdiri mendadak ia jumpai kepalan tangan kanan kakek berambut putih itu seakas akan sedang menggenggam suatu benda terdorong rasa ingin taunya tanpa terasa ia mendekati lagi kakek itu serta dibuka genggamannya.